. Menjelang pemilu 2024, Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara menggelar rapat koordinasi melibatkan Forkopimda, KPU, Bawaslu, PT PLN, PT Telkom, PT Telkomsel dan sejumlah pimpinan OPD lingkup pemkap Maluku Tenggara di Ruang Rapat Kantor Bupati, Senin 5 Februari 2024. Menjelang pemilu 2024, Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara menggelar rapat koordinasi melibatkan Forkopimda, KPU, Bawaslu, PT PLN, PT Telkom, PT Telkomsel dan sejumlah pimpinan OPD lingkup pemkap Maluku Tenggara. Rakor untuk memastikan kelancaran dan kondusif pelaksanaan pemilu 2024 tersebut dipimpin penjabat Bupati Maluku Tenggara Jasmono, didampingi penjabat sekda Niko Ubro di Ruang Rapat Kantor Bupati, Senin 5 Februari 2024. Pelaksanaan screening ini terus kami berikan kepada aparatur kami di bawah, PPK, PPS dan KPPS, hanya saja karena tidak semua bisa langsung merespon. Kita mengerti keadaan di bawah, baik itu persoalan SDM maupun juga persoalan jaringan, internet dan lain sebagainya sehingga tidak semua arahan serta-merta langsung diterima di jajaran di bawah, teristimewa yang di desa-desa. Walaupun demikian, secara bertahap terus kami pantau dan sampai saat ini petugas kami baik PPK, PPS maupun KPPS terus melakukan screening satu persatu dan laporannya kami update terus. Walaupun demikian, masih ada yang belum, mudah-mudahan dalam waktu dekat sudah bisa semuanya. Dan besok, sesuai kesepakatan kami akan laporkan sesuai data yang kami terima. Selain mendengar informasi kesiapan KPU, rapat juga ingin mengetahui informasi dari PT PLN, PT Telkom dan Telkomsel tentang ketersediaan jaringan listrik dan komunikasi untuk mendukung kelancaran pemilu di beberapa lokasi yang mengalami kesulitan jaringan listrik dan telekomunikasi seperti di kecamatan Kei Besar Utara Barat dan Kei Besar Utara Timur. Terkait dengan pemilu ini, izin Bapak Bupati, Bapak Sekda dan Forkopinda yang hadir, Bapak Ibu semua, bahwa tadi kami sudah sepakat dengan teman-teman Telkom, Kominfo, KPU, bahwa secara teknis nanti kami akan dibuatkan oleh KPU, WA Group sendiri, sehingga nanti teknis mana-mana yang langsung ada kendala itu langsung dilaporkan di dalam grup, karena memang sejak Agustus tahun lalu, tim kami sudah di-eskakan untuk mengawal pemilu ini, dan sementara saat ini, Jenset Mobile sudah dimobilisasi khusus untuk kami itu di kota, kabupaten, dan Kepulauan Aru itu sudah kami backup khusus KPU dan Bawaslu. Nah terkait dengan permintaan kemarin yang nanti apabila di kecamatan bahkan ada di gudang-gudang persinggahan, itu nanti kami skenario-kan lagi melihat kondisi yang ada. Rapat koordinasi berlangsung lancar dengan kesimpulan antara lain KPU akan menyiapkan data distribusi logistik untuk disampaikan pada pertemuan lanjutan antara penjabat Bupati, Forkopimda, dan Bawaslu. Demikian laporan dari tim Media Center Diskom Info Maluku Tenggara. Terima kasih telah menyimak berita ini. Terima kasih telah menonton!